Irjen Polrus di Hartono, Kapolda Jambi yang baru saja dilantik Kapolri, tiba di Jambi pada Rabu pagi. Tiba di Mapolda Jambi, Irjen Polrus di langsung disambut Pedangpora. Irjen Polrus di Hartono tiba di Mapolda Jambi pada Rabu 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.26. Jenderal Bintang II yang baru dilantik Kapolri sebagai Kapolda Jambi pada selasa lalu itu langsung disambut Kapolda Jambi sebelumnya, Irjen Polrahmat Wibowo dengan pengalungan bunga. Kemudian Irjen Polrus di langsung disambut Perayaan Pedangpora oleh jajaran personil dan pejabat utama Polda Jambi hingga Kapolres jajaran. Usai penyambutan acara dilanjutkan dengan pengarahan Pejabat Utama dan Kapolres. Irjen Polrus di mengatakan bahwa setelah dilantik dirinya sudah memastikan persoalan-persoalan wilayah di Provinsi Jambi dapat dituntaskan seperti pemeliharaan kamtip mas, penagakan hukum hingga pelindung dan pengayom masyarakat. Dirinya juga memastikan arahan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dapat berjalan. Terkait anggota Polri dapat bekerja sesuai dengan tugas dan toko institusi. Sekarang begini yang pertama tentunya saya mendapat kepercayaan pimpinan Polri, Pak Kapolri untuk menjabat Kapolres jajaran. Yang pertama tentunya tugas saya adalah bekerja, bekerja dan bekerja. Itu pertama. Kedua, saya pun harus memastikan bahwa tugas-tugas pokok kepolisian bisa berjalan dengan baik di wilayah Provinsi Jambi. Tugas memelihara kamtip mas, tugas penegakan hukum, juga tugas-tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ini harus dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, memastikan bahwa bagaimana memelihara kamtip mas ini tidak bisa dilakukan oleh polisi sendiri. Maka Polri akan sentiasa bekerja sama dengan pemangku kepentingan juga seluruh unsur masyarakat. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.